Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat desain kombinasi antara sebuah objek bebas dengan foto dimana desain seperti ini sering digunakan untuk membuat desain ucapan selamat atau mungkin menempatkan foto pada sebuah desain poster agar tidak berlama-lama langsung aja yuk kita ikuti tutorialnya langkah pertama tentunya kita harus membuat file baru disini kita bisa menggunakan ukuran cm kita buat ukuran 15 x 15 cm dengan resolusi 300 px per inci kemudian untuk backgroundnya ini kita ganti warnanya dengan memilih foreground kita klik kemudian misalkan disini kita menggunakan warna biru yang agak soft menggunakan pen baget tool kita tumpahkan pada area kerja selanjutnya bisa menggunakan pen tool di pen tool ini kita gunakan yang shape kemudian kemudian fillnya misalkan kita menggunakan light blue violet klik kemudian di area kerja ini kita membuat objek yang bentuknya bebas suka-suka misalkan seperti ini untuk membuat lengkungan bisa kita tahan mouse kiri kemudian di arahkan kemudian kita duplikat untuk objeknya ini di kanan duplikat layer selanjutnya menggunakan ctrl T kemudian kursor diarahkan di bagian pojok tekan shift pada keyboard kita putar seperti ini kemudian diarahkan posisinya kalau sudah bisa dicendang selanjutnya yang bagian atas ini kita tarik posisinya ditaruh di bagian bawah kemudian disini kita kasih efek setruk jadi dibuat list warna putih disini colornya diubah menjadi putih kemudian untuk size-nya membuat akuran 25 selanjutnya di bagian opacity kita ubah menjadi 65 kalau sudah bisa oke selanjutnya untuk fillnya warna dalamnya kita kosongkan dengan memilih fill 0% jadinya seperti ini langkah berikutnya kita bisa tarik posisinya mungkin ya kita tarik agak ini diseleksi dua-duanya kemudian diarahkan ke atas sedikit nah seperti ini berikutnya bisa memasukkan fotonya dan ornamen yang telah disiapkan sebelumnya disini untuk fotonya sudah dibuat kosong backgroundnya jadi kalau ingin mengetahui bagaimana cara mengkosongkan background ini di tutorial yang lain di channel ini sudah pernah dibahas kemudian kita seleksi semuanya dengan select pilih select all kemudian gunakan edit copy selanjutnya masuk pada area kerja lagi nah kita seleksi di bagian tengahnya ini jadi layernya ini dengan cara kita arahkan ke layer untuk kursornya kemudian tekan ctrl pada keyboard kemudian kita klik nah otomatis objek ini akan terseleksi selanjutnya gunakan edit paste spesial pilih paste into kemudian gunakan ctrl T tekan shift pada keyboard untuk membesarkan agar ukurannya selalu proporsi selanjutnya disini kita gunakan centang nah untuk memunculkan ini kita gunakan lasso tool seleksi seperti ini kalau sudah terseleksi kemudian kita masuk pada layernya ini yang bagian masking ini kita aktifkan kemudian pastikan bagian ini yang putih di bawah yang foregroundnya warna hitam kalau sudah tekan ctrl D otomatis dia akan muncul kemudian hilangkan seleksinya dengan ctrl D kemudian kita masuk pada ornamentnya di ornament ini ini sebagai aksesorisnya ya kita buat yang lingkaran ini dulu masukkan kita gunakan smart object convert to smart object agar ukurannya ini walaupun dikecilkan pikselnya tetap bisa digunakan untuk ukuran besar juga seperti ini kalau sudah bisa dicentang kemudian di bagian lain kita buat yang ini ini tinggal kita tarik masukkan pada area kerja buat smart object kembali gunakan ctrl T kita perkecil dikit kalau sudah bisa dicentang kemudian kita bisa duplikat dari kanan duplikat layer seperti ini ya kemudian selanjutnya bisa kita menambahkan tag dengan cara membuat objek baru dulu menggunakan rectangle tool kita ubah fillnya menjadi warna putih kemudian tarik pada area kerja seperti ini kalau sudah ditarik kemudian menggunakan move tool kita buat agak bentuk apa jajaran ginjang ini ya tekan ctrl pada keyboard kemudian arahkan seperti ini kalau sudah kita buat tag baru misalkan disini kita gunakan warna hitam tulis your tag selanjutnya kita bisa sesuaikan bentuk objeknya ini ya kita sesuaikan dengan tag nya oke bisa kita duplikat untuk tag nya duplikat taruh di bagian bawah seperti ini kita bisa ubah posisinya dengan cara menseleksi semuanya kita seleksi mulai atas sampai bawah dengan tekan shift setelah terseleksi menggunakan move tool kita bisa arahkan nah untuk untuk menggerakkan ini ya untuk menggerakkan semuanya ini ini jangan lupa kita kunci dulu yang bagian fotonya ini agar dia akan selalu ikut saat kita gerakkan seperti ini ya kalau sudah bisa di simpan demikian tutorial pada kesempatan kali ini sobat semua bisa mencobanya dengan membuat bentuk objek yang lain jika ada pertanyaan kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar jangan lupa di like dan subscribe untuk mendukung channel ini kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati